Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, mengunjungi langsung pabrik kelor pertama di Asia Tenggara. Legasi pabrik itu berada di Kelurahan Tipo, Kecematan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kunjungannya, Wali Kota Palu melihat bagaimana prosesi pembuatan berbagai produk dari daun kelor. Jurnalis kami dari Tribun Palu, Ada Alan Syahrir, akan menginformasikan selengkapnya. Halo Rekan Syahrir, bagaimana? Apakah pabrik daun kelor ini sudah dilaunching secara resmi atau bagaimana? Baik, Rekan Dea dan Tribuners. PT Kelor Organik Indonesia yang berfokus pada sektor kelor itu rencananya baru akan dilaunching pada bulan Mei 2002 ini. Dan berada di Kelurahan Tipo, Kecematan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. PT Koi sendiri merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang mengembangkan sektor untuk dijadikan berbagai macam produk. Dan dalam peluncingan itu, Kang Duda Sapaan Akrabnya mengatakan rencananya akan dilaunching langsung oleh Wali Kota Palu dan juga Menteri Pariwisata yang akan datang mengunjungi langsung perusahaan kelor tersebut. Kembali, Rekan Dea. Berapa kemampuan pabrik tersebut dalam memproduksi kelor untuk sebulan saat ini? Baik. Rekan Dea, Kang Duda mengatakan bahwa dalam sebulan pihaknya bisa memproduksi hingga 45 ton dalam sebulan untuk berbagai macam produk yang sudah jadi dalam kemasan. Dan itu telah diimpor hingga ke Eropa dan Amerika selain memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia. Kembali, Rekan Dea. Rekan Syarit, lalu ada produk apa saja itu? Bisa dicontohkan juga harga per produk hasil olahan daun kelor tersebut? Baik. Untuk harga yang dirupiakan, Kang Duda menyebut bahwa harga per produk mulai dari Rp20.000 hingga Rp200.000. Dan yang termahal itu Rp200.000 yaitu produk kecantikan yang saat ini telah diimpor hingga ke benua Eropa dan Amerika. Untuk berbagai macam produk itu terdapat seperti kapsul, obat-obatan, teh dalam bentuk teh, kemasan, dan juga berbagai macam makanan olahan dari kelor. Kembali, Rekan Dea. Baik. Terakhir, bagaimana tanggapan Wali Kota Palu Hadianto Rashid terkait keberadaan pabrik daun kelor tersebut? Baik. Hadianto Rashid sangat senang dengan adanya perusahaan kelor tersebut karena kelor tersebut, perusahaan pabrik kelor tersebut dapat membantu warga di sekitar yang ingin berpenghasilan lebih. Di mana perusahaan kelor tersebut juga akan memperkerjakan banyak warga selain itu juga akan membantu warga yang ingin mendapatkan penghasilan lebih yaitu dengan menjual daun kelor kepada perusahaan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!